Terima kasih yang dah masih bersama kami di AINU Sumut Inspiring and Informative. Pemirsa sekelompok pemuda yang mengatasnamakan diri mereka salah satu organisasi kepemudaan di Kota Medan melakukan penyerangan dengan cara melempari pekerja bangunan menggunakan batu dan balok kayu saat mendirikan tembok pembatas di Jalan Platina 4, Kota Medan. Inilah video amatir yang merekam aksi penyerangan oleh sekelompok Oknum OKP terhadap pekerja di Jalan Platina 4, Medan. Hujan batu dan lemparan balok kayu tak terhindarkan. Bahkan sejumlah pekerja mengalami luka di bagian kepala serta cedera di bagian kaki dan tangan. Oknum OKP mengklaim menguasai tanah padahal legalitas tanah kepemilikan atas nama Wijoko memiliki SHM serta mempunyai IMB dan terdaftar membayar PBB. Evin Romulo Naibahu kuasa hukum mengatakan adanya dugaan mafia tanah menyerobot lahan menggunakan Oknum OKP untuk melakukan penyerangan. Kami lakukan lagi untuk pemegaran, kami bawa tukang ke lokasi, kami bawa pakai truk, terus kami bawa lagi panel beton, kami turunkan. Di situ makin ramai orang Oknum OKP ini yang bawa apa? Bentukan tapi panjang dari rotan pakai paku di ujungnya. Mau mengganggu dan mau memukuli tukang kita. Terus terang kita bilang jangan dilawan kita kemari untuk kerja. Tapi kan nggak sabar juga ya ditangkis lah. Pokoknya kita nggak melawan. Mereka nggak bisa halau kita. Mereka pergi dan beberapa saat kami dihujani oleh batu. Pihaknya sudah membuat laporan kepolisian ke Polda Sumatera Utara terkait penyerangan sejumlah Oknum OKP dan berharap Polda Sumut dapat menangkap dan memberantas para mafia tanah yang sangat meresahkan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan. Di belakang depan, depan maju, depan muncul. Di belakang depan maju, depan muncul.